Intro Selamat datang di Zoom Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, WBK Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, WBBM, Kejaksaan Negeri Kepahyang Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM, Kejaksaan Negeri Kepahyang Di bawah kepemimpinan Ridwan Kadir SH pada tahun 2021 Berkomitmen untuk membangun dan mewujudkan Kejari Kepahyang Menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, WBBM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ridwan Kadir, Sarjana Hukum Kepala Kejaksaan Negeri Kepahyang Berserta seluruh staf Kejaksaan Negeri Kepahyang Mengucapkan Alhamdulillah Karena pada tahun 2020 Kami berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Dan pada tahun ini, 2021 Kami bertekad meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Mohon doa dan dukungannya Terima kasih Terdapat enam sasaran utama Dalam perubahan zona integritas WBK Menuju WBBM Yang salah satunya Melalui sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Kepahyang Seperti Area parkir motor tamu Area parkir mobil Parkir khusus dan jalur Bagi penyandang disabilitas Serta fasilitas kursi roda Parkir perempuan Taman zona integritas Di masa new normal seperti sekarang ini Kejaksaan Negeri Kepahyang Juga menerapkan protokol kesehatan Dengan menyediakan Area mencuci tangan Atau wastafel bagi pegawai kantor Maupun tamu yang berkunjung Pengecekan suhu tubuh Dan wajib menggunakan masker Selama berada di lingkungan Kejaksaan Negeri Kepahyang Dalam pelayanan terpadu satu pintu Tamu yang berkunjung Diwajibkan mengisi buku tamu Secara digital Yang dibantu petugas PTSP Kejaksaan Negeri Kepahyang Dan juga menjadikan safety box Untuk memasukkan handphone Bagi tamu yang berkunjung Kedalam safety box Oleh tamu sendiri Di dalam gedung Kejaksaan Negeri Kepahyang Juga terdapat fasilitas seperti Ruang informasi Ruang tunggu area merokok Dan area bebas rokok CCTV Sebanyak 28 titik Yang terpasang di seluruh lingkungan Kejaksaan Negeri Kepahyang Jalur evakuasi Dan titik kumpul Di mana daerah Kepahyang Merupakan daerah rawan terjadinya gempa Tersedianya audio system Yang terkoneksi di setiap ruangan Sebagai alat yang digunakan Dalam penyampaian informasi Telepon integrated system Sebanyak 11 titik Alat pemadam api Ruang klinik Ruang ibu menyusui Ruang perpustakaan Bagi pegawai Kejaksaan Negeri Kepahyang Papan pemberitahuan Papan kontrol digital Lock door access Kantin Ruang pemeriksaan dan konsultasi Pitsus Ruang diversi Ruang koordinasi tahap 2 Ruang barang bukti pidung Atau Pitsus Dan kampasan Dalam melayani pelayanan tilang Kejaksaan Negeri Kepahyang Menyediakan ruang pelayanan tilang Dan mesin edisi Yang bekerja sama di handbank PRI Kejaksaan Negeri Kepahyang Memiliki ruangan comment center Yang digunakan sebagai media video conference Ruang rapat dan ruang ekspos perkara Ruang aula atau pendopo Ruang sidang online Ruang tahanan Ruang tahanan wanita dan anak Pos pelayanan hukum Juga terdapat survei kepuasan masyarakat Yang dapat digunakan secara digital Kejaksaan Negeri Kepahyang Mempunyai program lantang Dalam mempermudah masyarakat Dalam pengambilan barang bukti tilang Sebagai pencegah penyebaran COVID-19 Fasilitas olahraga Area bermain anak Musola Al-Maghfirroh Rumah singgah saksi Dan taman jalaga Kotak pengaduan masyarakat Kotak pengaduan masyarakat Kepada Kejaksaan Negeri Kepahyang Terletak di pusat keramaian Yaitu di Puncak Mall Kepahyang Dan SPBU Kelobak Kepahyang Saat ini akan ditambah kembali Untuk diotakkan pada pusat pariwisata Kabawetan Dan kafe atau resto Kejaksaan Negeri Kepahyang Memiliki program pelayan bakti Pelayanan antar barang bukti Yang mana dengan program ini Masyarakat lebih mudah Dalam pengambilan barang bukti Tanpa harus datang langsung Ke kantor Kejaksaan Negeri Kepahyang Dalam program ini Kejaksaan Negeri Kepahyang Mempunyai mobil khusus Dalam proses pengantaran barang bukti Ke rumah masyarakat Kejaksaan Negeri Kepahyang Mempunyai program jalaga Jaksa melayani warga Yang mana program ini bertujuan Agar masyarakat dengan meluasa berkonsultasi Mengenai permasalahan hukum yang dihadapi Sehingga menjadikan Jaksa sebagai sahabat masyarakat Kejaksaan Negeri Kepahyang Memiliki program JMS Jaksa Masuk Sekolah Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pelajar Untuk senantiasa mengerti dan memahami Tentang hukum dan permasalahannya Kejaksaan Negeri Kepahyang Juga memiliki aplikasi Siterang Sistem Informasi Terpadu Kejaksaan Negeri Kepahyang Yang bisa didownload melalui aplikasi Facebook Di dalam aplikasi Siterang Terdapat fitur Website Kejaksaan Negeri Kepahyang Jaksa Menyapa Jaga Desa JPN Jaksa Pengacara Negara Jalaga Jaksa Melayani Warga Perpanjangan Penahanan Lantang Pelayanan Antartil Pelayan Bakti Pelayanan Antar Barang Bukti E-Besuk Tahanan Surat Keterangan Tindak Pidana Lain Laporan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi E-Survey Dan Berita Tentang Kejaksaan Negeri Kepahyang Sebagai keterbukaan informasi kepada publik Kejaksaan Negeri Kepahyang Juga aktif di dalam media sosial Seperti Facebook, Instagram, dan Youtube Setiap kegiatan baik itu tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, dan tata usaha, dan intelijen di-share ke media sosial Dalam mendukung pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM Kejaksaan Negeri Kepahyang Kerja Cerdas Pelayanan Prima Penuh Integritas Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!